Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya Jumpa lagi bersama Ibu Siska Hari ini Ibu Siska akan menerangkan temati kelas 2 Nah sebelum kita mulai belajaran, jangan lupa Klik tombol subscribe, like, and comment Oke, jika sudah, yuk kita mulai belajar Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2 Tema 7, Kebersamaan, Subtema 4, Kebersamaan di Tempat Wisata, Pembelajaran 5 Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran PJOK, Bahasa Indonesia, dan PPKN Bermain bola tangan air Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air Terdapat kolam untuk bermain bola tangan Beni bermain bola tangan bersama teman-temannya Beni melempar bola Edo yang menangkap Mereka sangat senang bermain di air Nah saat kalian bermain di air Tetap kalian harus perhatikan keselamatan kalian ya Dan tetap berhati-hati Buatlah kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut Yang memuat kata sapaan Edo, saya akan melempar bola Kamu harus menangkapnya Baiklah Beni, lempar saja Saya siap menangkap Sekarang saya ganti melempar Kau yang menangkap Saya siap menangkapnya Edo Lemparlah Edo, kita istirahat sebentar ya Baiklah Beni Kita istirahat di tepi kolam Berikutnya Kamu kesini dengan siapa Baria? Aku kesini dengan orangtuaku Kamu? Aku bersama teman-teman dan guruku Baria Baiklah Siti, aku pergi dulu ya Perhatikan gambar berikutnya Selamat pagi Pak Selamat pagi Dayu Apakah Bapak pernah ke Pulau Komodo? Sudah pernah Sekitar 2 tahun yang lalu Nah Dalam membuat percakapan ini Perhatikan ya Kalian bisa masukkan kata sapaan Sesuai dengan gambarnya Oke anak-anak Sekarang kita mengenal tempat wisata Nah kali ini Bu Siska akan menerangkan beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia Yuk perhatikan Yang pertama Pulau Komodo Pulau Komodo Termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo Bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara Pada tahun 1986 UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi Nah ayo siapa yang pernah ke Pulau Komodo Yang berikutnya Raja Ampat Nah Raja Ampat ini ada di Papua Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancan negara Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua Ada empat pulau utama disini yaitu Waigyo, Misol, Salawati, dan Batantan Nah siapa yang pernah ke Raja Ampat? Wah yang pernah ke Raja Ampat pasti kagum dengan keindahan Raja Ampat Selain pulaunya wisata untuk diving atau menyelamnya juga bagus di Raja Ampat Karang-karangnya yang masih bagus Pokoknya tempat ini sangat indah sekali Yang ketiga Candi Borobudur Candi Borobudur merupakan kompleks candi budat terbesar di dunia Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991 Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan gunung Merapi Sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814 Nah siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Wah banyak ya Candi Borobudur ini sangat indah sekali Yang keempat Taman Mini Indonesia Indah Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah Kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia Sesuai dengan namanya tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tin Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini Nah di Taman Mini Indonesia ini banyak banget macamnya disini ada rumah-rumah adat dari Sabang sampai Merauke Dan disana sangat lengkap dan disana juga terdapat ada kandang burung terbesar serta ada juga kolom merenang untuk kalian berenang Siapa yang pernah ke Taman Mini Indonesia Indah? Wah pasti banyak ya Nah kalau misalnya covid ini sudah berlalu boleh kalian berkunjung ke sini Yang kelima Danau Toba Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara Yang sudah sangat tersohor hingga kemancanegara Yaitu Danau Toba Wow danaunya besar sekali anak ya Dan indah sekali Berikutnya ada Batu Secret Zoo Apa itu Batu Secret Zoo? Nah Batu Secret Zoo ini terletak di kota Batu, Jawa Timur Batu Secret Zoo ini merupakan kebun binatang modern Wah ternyata ini kebun binatang yang sudah modern Nah lihat kalian bisa berfoto dengan burung-burung disana Kelompokan temanmu yang menyukai tempat wisata tersebut Nah kalian bisa tanya teman-teman kalian yang menyukai apakah mereka suka ke Pulau Komodo, Raja Empat, Candi Borobudur, Taman Mini Indonesia Indah, Danau Toba atau Batu Secret Zoo Saat liburan anak dan keluarganya sering berkunjung di tempat wisata Ada banyak tempat wisata di sekitar kita Tempat wisata di atas adalah beberapa contoh yang ada di Indonesia Nah coba kalian sebutkan tempat wisata di daerah kalian masing-masing Sudah tahu? Nah kalau misalnya kalian sudah tahu tempat wisata kalian masing-masing Coba kalian tuliskan pengalaman kalian saat kalian di tempat wisata tersebut Atau kalian juga bisa Kalian pernah pergi ke tempat wisata mana? Boleh kalian tulis di kolom komentarnya Bu Siska Oke anak-anak cukup sekian pembelajaran hari ini Bu Siska harap kalian dapat memahami pembelajaran hari ini Dan untuk tempat wisata hari ini yang Bu Siska jelaskan Semoga covid ini cepat berlalu dan kita bisa berwisata di tempat yang kita inginkan Oke Bu Siska tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat belajar Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax